Saya pertama ke Air Sani Air Sani Air Sani nya besoknya lagi ke Pantai Lovina Habis itu ke Tanelot Ke pulau Pahawang Pulau Pahawang Yang di Lampung jangan lupa ke Pulau Pahawang Karena memang orang Lampung Tapi banyak orang Lampung yang belum ke Pulau Pahawang Halo kawan muda Welcome back to Bisik Muda Bincang Asik Baru Uni Muda Bersama saya Rosita Ronsai Nah kawan muda disini nih Teng terasa sendirian seperti biasa Teng ditemani oleh kakak yang manis Ganteng pokoknya cantik Aduh pokoknya Terus disini dong anak-anak dari PMM3 Deng akan ceritakan dong pengalaman Selama berada di luar kampus Uni Muda Halo kawan-kawan Halo kak Gimana kabarnya? Puji Tuhan kabarnya baik 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 Oke Boleh perkenalan diri buat teman-teman atau kawan muda yang ada di rumah Oh iya baik Halo kawan muda yang ada di rumah Perkenalkan nama saya Barnabas Di Malau Saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka Bet 3 di semester 5 Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Dan kemarin saya di Universitas Truno Jaya Madura sebagai PT Penerima yang saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka Bet 3 Oke selanjutnya kakak Halo kawan muda Perkenalkan aku Agnes Sirinding dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Mengikuti programnya pada semester 7 Universitas Universitas Penerimanya Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung Wih Lampung Iya Jauh kak Satu di Madura satu di Lampung Kakak nama panggilannya apa? Agnes Agnes Nabas Nabas Agnes sama kakak Nabas Gimana awal mula Awal mula sampai kakak Nabas sama kakak Agnes bisa mengikuti PMM 3 Itu tuh maksudnya kamu ada lihat-lihat di selembaran atau di poster atau mungkin kakak-kakak tingkat dong Isdomu postingnya nih Ituhan dong sudah di luar-luar nih dong ikut PMM 3 atau dari dosen-dosen atau gimana Kak Nabas dulu sudah cerita kakak Nabas Oh iya Kalau dari saya sendiri Saya menjadi terinspirasi dengan anak-anak PMM yang bertukar di universitas kita Yaitu Uni Muda Jadi anak-anak inbound ini Iya Itu menjadi motivasi buat saya sendiri Karena saya merasakan bahwa Ya enak ya bisa belajar di luar kampus dan bisa dikonversi nilai sampai 20 SKS Wih 20 SKS? Wah banyak ya Makanya saya terinspirasi untuk bisa mengikuti dan berpartisipasi langsung dalam program pertukaran mahasiswa Baru selain dapat 20 SKS tuh ada deh punya yang lain-lain lagi nih Misalnya dapat uang-uang satu terus dapat kejalanan jauh habis itu kayak Pokoknya berangkat sana kemari tuh ratus lah Oh iya Kalau kakak Agnes pengalamannya? Aku pengalaman awal kenapa bisa ikut PMM itu karena terinspirasi sama kayak unabes ya teman-teman Terus kan ada anak-anak PMM nih yang dari luar sering ngechatin aku Terus selain itu juga teman-teman dari Uni Muda juga banyak yang keluar Terus kayak wah jalan-jalan nih bisa pergi jauh gitu Tapi ya tau semester berapa ini? Sudah sekarang mau masuk semester 8 8? Wih sudah mau skripsi dong? Sudah Tapi masih bisa ya ikut ini PMM 3? Bisa banget sih Saya kira tuh yang mesinnya ikut-ikut yang PMM 3 tuh kayak mahasiswa yang mungkin baru-baru awal tuh Misalnya mau masuk semester 3, semester 5, tapi ini semester-semester akhir juga bisa ikut? Semester akhir juga bisa ikut Tapi jangan semester 9 ya teman-teman Tidak disarankan Waktu awal mau ikut tuh langsung kayak Isah mau ikut sudah nih kayaknya tahun depan Sasu harus ikut sudah nih gira-gira ini Terus ada misalnya kakak kamu dua nih ada pilihan gak tidak? Kayak Isah pengen sekali ke satu tempat ini nih Kota yang ini nih gitu Atau tidak ada pilihan kesitu tapi dapatnya disini? Kalau saya ya karena impianku tuh pengen keliling Indonesia gitu Tapi kan langkah awalnya bisa ke Sumatera ya Kalau saya itu kan kemarin di program Best 3 ini itu ada tiga kampus itu wajib Wajib itu harus berbeda kloster pulau Jadi pulau Jawa, Sumatera, dan Bali Terus nanti empat itu lagi ada tujuh penempatan universitas Kita wajib memilih Nah yang wajib itu tiga dan yang empat itu kita memilih sesuai keinginan kita Iya Tapi diantara itu benar-benar ada yang kayak klop sekali Oh yang ini boleh nih, yang ini sudah nih sama Yang ini boleh tuh karena ada dia punya ini-ini-ininya gitu Atau memang kayak eh sudah gak apa-apa sudah ini saya sudah biar jangan terlalu jauh-jauh lah Atau bagaimana ada yang kayak gitu kan tidak waktu pas mau pilih? Ada sih Ada pastinya Iya ada Pertama itu kan kita harus konsultasi dulu dengan dosen PA sesuai Apa terkait mata kuliah Kak? Iya Kalau misalkan mata kuliahnya gak cocok berarti gak bisa kita ambil unifnya Biarpun unifnya itu bagus Sayang sekali Terus kemarin Kalau kemarin sih aku milik dua kampus Don Tapi maksudnya nih sama gak kayak nabas begitu Maksudnya kayak su pengen maksudnya sudah konsultasi ke PA Terus tapi gak dapetin karena gak ini gak ada mata kuliahnya Sempat sih kemarin mau ambil di Bali Tapi dari PA-nya bilang gak ada mata kuliahnya ya Jadi sama dong Pilih yang lain Tapi gak apa-apa Oh oke Tapi gak apa-apa Tapi gak apa-apa Bincang ya Oke dari Kak Nambas tuh Maksudnya pas sudah tidak dapat yang itu jadi terkapa sudah atau bagaimana? Jadi kalau setelah saya konsultasi lagi dengan dosen Langsung saya ambil jalan pintas yang cepat gitu Jalan pintas Iya jalan pintas Karena kan kalau macam ditunda-tunda lagi nanti kita gak bisa lolos gitu Karena kan banyak yang mendaftar Jadi langsung saya ambil di UTM Universitas Truno Jaya Madura Karena di UTM sendiri itu dia punya mata kuliah cocok sekali dengan kita punya kampus Uni Muda Sorong Jadi langsung saya pilih UTM adalah pilihan pertama Pilihan kedua Pilihan kedua itu di Universitas AKBP Nomensen Medan Wismedan Yang ketiga itu di Universitas Pendidikan Ganesa Di Bali Tapi pada akhirnya dapatnya di? Madura Oke it's oke Pada ujung ujungnya Sudah nanti berceritakan Kak Agnes gimana maksudnya Dari tiga pilihan sama kayak Kak Nambas ini Ada yang benar-benar mau sekali di bagian antara tiga ini atau Ya sudah lah dapatnya disini aja Kalau aku ya milih dua kampus kan Dua aja dari tujuh Dua aja Terus yaudahlah lolosnya dimana terima aja gitu Pada akhirnya lolosnya di? Universitas Muhammadiyah Sewu Lampung Oke Aduh Gimana nih waktu kamu mau berangkat Terus kamu punya pendapat dari orang tua Ini kan waktunya pasti mau berangkat tuh Pasti izin-izin lah Bisa mau berangkat kesini-kesini Tapi kalau anak kos kan ya kadang Ada izin yang yoi Ada yang terayoi juga Jadi waktu pertama kali mau izin ke orang tua Pas mau berangkat nih bagaimana Ceritanya Orang tua mau pendapat bagaimana waktu mau berangkat Kalau dari saya sendiri Sebelum itu kan saya pernah kasih tau ke orang tua Kalau saya mau mengikuti ini program pertukaran mahasiswa ini Nah dan saya kasih tau nanti Saya akan belajar di Pulau Jawa Langsung mama bilang Oh iya kak Mace juga semangat Mama juga senang gitu Jadi langsung baru nenek juga bilang Oh iya udah apa-apa Biar cari pengalaman di luar Tapi orang tua terang kayak Aduh jangan sudah jauh sekali Ini di Papua baru kamu ke Pulau Jawa Nanti ada apa-apa di sana Nanti kita tau atau bingung-bingung Nanti aja Tidak sih Malah kayak macam Mama tuh mendukung Enak dong Support sekali Tidak yang kayak orang tua kayak Aduh siapa anak nih Dekesana tuh gini-gini-gini Maksudnya kan pasti ada orang tua yang kayak gitu Kalau kata Agniss Kalau aku sih Karena emang udah jauh dari orang tua Itu sudah lolos baru bilang Maksudnya nih kakak tinggal di seorang sendiri Kalau di seorang tinggalnya sama nenek Maksudnya orang tua di Di biak Di biak Oh Maksudnya kan nih pernah kan atau Asli atau gimana Aku orang tua raja Oh Kiranya udah pernah kan-pernakan Atau orang tuanya di biak pekerjaan Iya Ya Karena udah jauh dari orang tua Terus telepon kan Aku lolos nih PMM Tapi di Sumatera di Lampung Terus kata Mama sama Papa Yaudah ambil aja Lagian untuk belajar mandiri gitu Wih Padahal udah lumayan mandiri nih Di sorong juga Oke Dari antara semua Inilah pilihan-pilihan itu Hampir pada akhirnya dapat Di kampus yang sekarang sudah ikut ini Pengalaman yang paling berkesan itu apa? Siapa duluan nih? Siapa duluan nih? Duluan Waduh Kayaknya paling seru nih Soalnya dari postingan-postingannya Jalan-jalan terus Oke Kalau saya sendiri Kemarin Saya kan di UTM itu Saya terpilih sebagai kepala suku Wih Kekal kepala suku nih Jadi selama program berjalan Saya yang kayak mengkordini teman-teman Sambung tangan dari PIC Dan tim PMM di UTM sendiri Iya Tunggu tapi sabar Sebelum lanjut Saya mau tanya Maksudnya Dong expect tak Tidak kalau Oh anak ini nih Kayaknya dari Papuan Dari depo rambut nih Tunggu lihat Atau Dari depo logat Tunggu apa Maksudnya Tunggu expect tak Tidak kalau memang Nabes itu dari Papua Mereka kayak Nggak percaya gitu Nggak percaya Kenapa? Kenapa nih? Kenapa mereka tidak percaya Jadi kemarin kan Rambut saya masih keriting Masih gondrong Besar kan? Terus berwarna Iya berwarna Merah Nah jadi Itu kan Kan kulit saya kan Putih Cuma rambutnya Agak keriting Nah pas disana kan Saya bilang Saya berasal dari Papua Yaitu di Raja Ampat Nah tapi Tidak dipercaya Sama orang-orang sana Terus sama teman-teman juga Yang PMM sama-sama Mereka bilang Tidak Kau ini kayaknya Berasal dari Medan Iya Karena Mereka tidak percaya Kalau orang Papua tuh Ada yang putih gitu Aduh dong main kurang jauh Aduh Terus perbandingannya Kok teman-teman kamu Yang apa Berasal dari Papua Yang beasisah firmasi Di UTM sendiri Kulitnya hitam Rambutnya keriting Tapi kok Kamu berbeda Itu Iya Iduh tuh begini Terus kok begini Paling Makanya mereka bilang Tidak Kau ini orang Medan Jadi sudah Saya ditanya lagi Sama Satpam Kau ini orang apa Orang Medan Iya Saya dari Medan Karena sudah capek Berbata-bata Dengan mereka Terus kalau Kesan sendiri dari saya Saya sangat senang Bisa terjun langsung Dalam program ini Selama satu semester Di Madura Di Universitas Trinojaya Madura Karena Saya mendapatkan Pengalaman baru Pembelajaran baru Teman baru Dosen baru PIC Dan juga tim PMM Yang baru Kemudian Apa kegiatan Modul Nusantaranya itu Sangat Bagus Sekali Karena disitu Kita kan ada Dapat beberapa kelompok Saya sendiri Di kelompok tiga Yaitu Lavana Dwi Pasakya Jadi Apa dosen modulnya Yang baik Ramah Kita berkunjung Kepada Destinasi-destinasi Wisata Yang ada di Madura Pokoknya kita Mengikuti program ini Itu Apa nih Bonusnya itu Kegiatan modul Karena bisa keluar dari kampus Untuk mengeksplor Wisata-wisata yang ada di Tempat Itu tersebut Pokoknya tempat-tempat wisata Tempat bersejarah Semuanya kan pergi ke sana Yang paling Maksudnya Tempat Tempat Pokoknya itu kan tempat banyak Tapi satu tempat ini Yang meneruat Mabes Itu yang paling Aduh Ini sudah Dantara semua-semua Gitu Pantai Lon Malang Wih Sampai tiba di Malang Pantai Lon Malang itu Di ini kak Apa Namanya Lon Malang Tapi tempatnya ada di Madura Madura Oke Dan itu tuh Menurut nabes Maksudnya tuh nabes Kesana Pake apa Dengan siapa Terus menurut nabes Kenapa itu bisa Yang paling Paling menyenangkan Sudah Nah kita kesana itu Pas kegiatan Kontribusi sosial Oke Nah kita Menginap disana Iya Nginap Sampai nginap ya Iya Sampai nginap Kalau modul-modul yang lain Tapi cuman kayak Pergi Terus kayak Mencari tau Menggali-gali Soal tempat itu Tapi ini nginap Iya nginap Berapa hari itu Kita nginapnya sehari Sehari saja Iya tapi Asik sih Asik parah pasti Dan itu tuh Dia punya tempat Yang paling Maksudnya Terus pergi sana Terus foto-foto Iya foto Iya Tapi kenapa Tidak lihat Di postingan gitu Atau Saya yang tidak update Kayaknya saya sudah posting Tapi kayaknya kakak yang tidak lihat Aduh Saya sih mau lihat Bukan di Madura Macam di luar ya Iya Macam di luar gitu Karena kayak Pasti kan kalau kita posting Di Instagram gitu Pasti ada tulisan itu Lokasinya to Iya Lokasinya disini Ini kok tidak sesuai Begitu Postingan sama Cerita pengalamannya gitu Jadi saya kayak Ini pastinya Gak melanggar-melanggar Dialur Atau menggunakan Waktu sisa-sisa Iya Jadi waktu sisa terakhir Dipakir jalan-jalan Dan itu jalan-jalan ke Belum Belum Iya Nekat Nekat sendirian Pakai Kapal Pesawat Atau tiket Maksudnya tiket Untuk naik bis Atau kereta Atau bagaimana Nah sebelum Sebelum saya pergi Itu kan Saya searching Terus saya koordinasi Dengan teman saya Yang di Bali Oh ada teman juga Iya ada Ini enaknya punya teman Di seluruh tempat yang ada Di seluruh kota Mana-mana ya Temannya Jadi saya pesan tiket kereta Dan itu tuh Waktunya tuh Saya pakai Yang pas Minggu tenang Karena itu kesempatan sekali Jadi itu berapa hari di sana Saya hampir seminggu di Bali Kok bisa Seminggu di Bali Dan dapat teman di sana Itu maksudnya Ini teman-teman dari Mana nih Masih kegiatan apa Atau memang Teman SMA SMP Atau teman dari mana Teman saya itu Dari Teman-teman Kayak IG gitu Tapi kan Iya Kok bisa Kok tidak takut dengan Tidak Bisa Definisi orang yang Langsung percaya Iya Kayak harus tuh Aduh tentesnya kesana Tuhan takut sekali Sampai dia Papakan sah Tapi maksudnya kan Setidaknya tuh kan Terasa jentuk jaga diri Tapi napas ini tidak Napas ini berusaha Untuk kayak Saya harus ke Bali Pas sudah naik Kereta Sampai di Bali Dijemput Enggak Itu naik kereta Ke Banyuwangi dulu Ke Banyuwangi dulu Oke Jadi perutnya itu Dari Medora Banyuwangi Dari Naik di Gubeng Di stasiun Gubeng Di Surabaya Oh Surabaya Habis itu Langsung Banyuwangi 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 Beli tiket Di dekat itu Pelabuhan Pelabuhan Oh naik Naik kapal Ke Bali Itu effort Perjalanan yang panjang Habis itu Setelah sampai Saya menggunakan Taksi lagi Untuk ke Singaraja Membutuhkan Tiga sampai Empat jam Ke Singaraja Singaraja Iya Taksi Dan itu tuh Maksudnya Naik taksi Ini taksi Kayak Pakai aplikasi-aplikasi Untuk pemasanan itu Atau Maksudnya Taksi nih Kok sudah tahu Begini Dikasih tahu Sama temanmu Dibilang Kayak Nanti naik taksi Bayarnya sekian-sekian Atau kok tidak tahu Bayarnya Berapa berapa Begitu Dikasih tahu Sama teman Sudah Syukur lah Tapi pertamanya Kan dia bilang Taksinya tuh Cuma 20 Aslinya 20 ribu Tapi pas saya Naik begini Harganya tuh 60 Ini tuh har Tapi bukan Ini naik 40 Taksi Kalau Tidak Ini Oh Tipe Sep Teman Jadi Sudah Mas Baru ini Sep Uang kan Memang Di ATM Kenapa Mas Harusnya Beli Harusnya Mas Kenapa Mas Itu Harusnya Kan Iya Masih Terbawa Suasana Sama Di Madura Belum Bisa Move Sudah Jalan Jauh Sampai Tiba Di Bali Terus Bisa Misalnya Kau Bilang Itu Mas Jadi Mas Jadi Jadi Mas Jadi Busertawan Turis Orang Baru Iya Orang Baru Bisa Ditipu Tipu Pada Akhirnya 60 Ribu Bayar Iya Baru Sudah Saya Kasih Oh Iya Ini Sampai Itu Langsung Saturung Di Singaraja Temen Jemput Untung Dijemput Kalau Terada Bingung Bingung Sudah Tapi Kok Tidak Kayak Siaran Langsung Begitu Kayak Ikam Habis Dapet Ibu Begini Atau Simpan Aja Simpan Kan Yang Buruk Simpan Saja Oke Kayaknya Pengalaman Paling Berkesan Habis Dari Singaraja Terus Kemana Saja Yang Ikam Purute Saya Pokoknya Hari Pertama Istirahat Istirahat Hari Kedua Baru Saya Pertama Ke Air Sani Air Sani Air Terus Air Sani Besoknya Lagi Ke Pantai Lovina Terus Habis Itu Ke Tunelot Oh Ya Sudah Habis Itu Tidur Tidur Rikos Tidur Tidur Rikos Selama Pokoknya Ini Cuman Ini Empat Hari Jalan Misalnya 6 hari Itu Untuk Estrada Iya Oke Lumayan Menyenangkan Iya Tapi Itu Kayaknya Paling menyenangkan Menurut saya Soalnya Postingannya Di Bali Lebih 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 Di Madura Kenapa Tuh Oke Kita Berikan Ke Nabis Kita Pindah Ke Atlas Yang Yang Paling Menyenangkan Di Tampu Kalau Yang Paling Menyenangkan Udah Pasti Modul Nusantara Modul Nusantara Yang Paling Menyenangkan Kalau Yang Paling Menyenangkan Itu Ke Pulaunya Pulau Pahawang Pulau Pahawang Yang Di Lampung Jangan Lupa Pulau Pahawang Karena Memang Orang Lampung Tapi Banyak Banyak Orang Lampung Yang Belum Ke Pulau Pahawang Serius Macam Kita Banyak Orang Sorong Tapi Tidak Pernah Keraja Ampah Benar Terus Di Pulau Pahawang Itu Kita Ke Beberapa Pulau Pulau Terus Lakukan Kegiatan Modul Habis itu Kita Snorkeling Pengalaman Pertama Tadi Maksudnya Tau Berenang Tau 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 Anak Biak Anak Biak Anak Biak Kamu Senggol Terus Habis itu Snorkeling Kita Foto Sama Nemo Nemo Ikan Nemo Maksudnya Ikan Nemo Ini Banyak Pasti Cuma Satu Rumah Soalnya Kita Satu Rumah Nemo Tempatnya Soalnya Kita Mau Ke Beberapa Tempat Cuma Kebur Waktu Kebur Waktu Atau Cuaca Waktu Si Kalau Cuaca Disana Kan Emang Panas Bagus Ya Pulang Pulang Hitam Si Atau Ini Sudah Mulai Kelihatan Manusia Sedikit Harnung Mal Lihat Pantai Ini Hitam Sampai Lentara Kaya Manusia Bener Itu Baru Dua Jam Di Dalam Air Astaga Baru Maksudnya Kalau Sudah Kirim Foto Ke Orang Torun Kenal Tidak Kenal Si Anak Anak Ini Ampun Hitam Miko Gitu Sedikit Gak Kaget Sini Sudah Hitam Sudah Sedikit Putih Sudah Kentara Kembali Lagi Sudah Balik Ya Karena Tinggal Tinggal Di Kost Atau Di Rumah Bener Sama Nenek Saja Jadi Tinggal Tidak Lampus Kalau Terada Tinggal Karena Seorang Hujan Tengtara bisa Jalan Jadi Itu Apa pengalaman Yang Paling Menyenang Keliling Nemo Terus Pulau 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 Pahawang Besar Pahawang Kecil Ada Jadi Besar Kecil Ada Ada Pahawang Pahawang Bagaimana Pulaunya agak kecil Gitu Loh Jadi Mereka Pulaunya Satu Gini Pisa Pisar Pisa Yang Besarnya Kecil Kalau Kita Di Popo Pulau Besar Ada Khusus Sendiri Ada Gitu Bisa Pulau Besar Pulau Kecil inspirasi makanya kita nggak bahas tentang awal mula dari situ terus kemana lagi kita ke air terjunnya air terjun air terjun tapi nggak mandi soalnya perjalanannya kan jauh nih keburu udah pusing perjalanan jauh mabuk laut atau mabuk darat atau mabuk transportasinya tidak sih tapi pas kayaknya belum sarapan buru-buru dari subuh dari subuh terus pulangnya jam kita pulang malam malam jam 7-8-9-10 soalnya perjalanannya kan jauh terus kita singgah makan lagi gitu apalah singgah makan setidaknya memenuhi kebutuhan dan menambah nutrisi energi yang sudah habis tadi terus setelah pengalaman yang paling berkesan di situ ada lagi ke tidak ada mungkin kayak cerita kakak nabas begitu mungkin kayak effort ke tempat yang satu ini nih Aduh kita di sana gimana ya nggak bisa banget sebenarnya bisa sih tapi emang tapi dasarnya aja yang nggak niat ke mana-mana aja waktu di sana saya dong expert ke tidak tahu kakak nih mungkin dari Papua atau dari ini atau dong bilangnya ah mungkin kok ini dari terancar gini atau dari kampus mana gitu tuh tidak bilang mungkin kok dari Papua terang mungkin gitu dong terpercaya tapi itu tuh pengalaman yang menurut ya Tarnes tuh yang paling menyenangkan sudah tadi tuh iya tapi semua sih menyenangkan pasti semua menyenangkan pasti semua menyenangkan tapi tapi yang paling menyenangkan itu yang tadi saja kalau kakak nabas tadi deh pengalaman sejalan-jalan jauh pokoknya deh effort paling banyak sudah ke Agnes juga terus disini tuh semua kakak nabas dan ke Agnes seperti mengajak teman-teman yang lain kayak ada di tingkat pokoknya siapapun itu untuk mengikuti PMM berikutnya Hai aja teman-teman ya ayo teman-teman ayo 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 mungkin disini teman-teman jangan lupa untuk bisa mengikuti program pertukaran batch 4 yang kemarin sudah mendaftar Kak mereka sudah daftar kemudian juga sudah lolos Iya jadi jangan lupa tetap semangat dan selalu apa bersyukur di tempat baru itu dan bisa selalu effort untuk bisa mengelilingi tempat-tempat yang kalian mau seperti saya pokoknya jangan lupa ikut PMM mau PMM berapapun itu kalau belum siap sekarang boleh kok nanti pasti ada kesempatan terus di semester berapapun bisa semester apapun bisa kayak aku semester 7 lupa bikin script deh mabah aku kan mabah mahasiswa babak akhir pun bisa ikut tentu nggak dibilang kambing tua ini enggak boleh ini bukan lagi orientasi untuk mahasiswa baru terus teman-teman kalau ikut PMM itu banyak sekali benefit yang kita bisa dapatkan terus kita bisa dapat biaya hidup tiket gratis dong udah pasti pulang pergi udah pasti bisa pergi bisa terus buat teman-teman yang udah udah lolos PMM 4 kata kepala sukuku selesaikan apa yang kalian sudah mulai ya siap benar ya yang selalu inget buat kepala sukuku tuh kata-katanya buat gak kapu kepala suku pokoknya kamu karya diri buat kepala suku juga yang duduk ini nih kepala suku ini kemana-mana perjalanan jauh Jadi itu aja pesannya, Kak. Atau ada tambahan-tambahan lagi? Ganti Kak, atau... Mana? Pesan? Atau nggak ada itu aja cukup? Cukup. Oke. Nah, kawan muda tadi, Tong sudah dengar cerita banyak sekali dari kakak Nabas dan kakak Agnes. Dumpuk cerita perjalanan yang selama dong ada di luar kampus Tuni Muda Sorong. Pokoknya pengalaman ini menurut saya paling nyenangkan dan asik sekali. Apalagi model lulusan Tara. Kayaknya model lulusan Tara paling terkenal di antara anak-anak PMM dorang. Entah itu PMM keberapa, tapi pasti bakalan terkenal terus. Jangan lupa like dan komen seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong agar kawan muda dapat pantau dan tahu informasi selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. BYE. Terima kasih telah menonton